Yang akan diganti, Dinas Pendidikan Merangin kembali melibukan sekolah dasar dan sekolah menengah pertamu. Pembelajaran tetap muka kembali ditiadokan, akibat terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Merangin. Setelah sempat melakukan aktivitas belajar-mengajar di sekolah beberapa waktu lalu, namun kini proses belajar-mengajar di sekolah yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Merangin terpakso dilakukan kembali melalui dari. Pembelajaran tetap muka kembali ditiadokan, akibat terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Merangin. Untuk sementara SD dan SMP yang terdapat di enam kecamatan di Kabupaten Merangin, yakni Kecamatan Bangkok, Nalo Tantan, Batang Mas Rumai Tabir-Tabir Selatan, dan Kecamatan Pemenang Selatan ditutup sementara, karena termasuk dalam wilayah yang memiliki kasus terkonfirmasi positif virus corona. Kepala Dinas Pendidikan Merangin Muhammad Zubir mengaturkan, untuk proses belajar-mengajar di enam kecamatan kembali dilakukan dengan sistem daring atau online. Haliko dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Sedangkan untuk kecamatan lainnya yang belum terdampak virus corona masih dilakukan proses belajar-mengajar tetap muka di sekolah. Sudah meliburkan terbatas hanya di enam kecamatan, karena enam kecamatan ini kami dapat laporan dan didiskusikan dengan timur COVID-19 melalui dirupu cara. dan seizin-seizin Bapak TNP Timangin, kita sudah liburkan untuk libur tatap mukaan.